Jadi dia, saya mohon maaf jangan dianggap Pemda berdiam diri atau apa. Karena ini informasi tidak ada. Tidak ada penyampaian sama sekali, kita juga kaget. Jadi apapun itu harus damai kan. Sehingga untuk tidak melapor, jadi kita hanya melihat dari... Makanya kalau camat main medsos ini, warna repot ini. Semua masalah kita tidak tahu. Jadi camat juga ada keliruannya. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini sudah sulit. Karena sudah dianggap pro kok, salah satu. Ini kan masyarakat baik itu dua-dua. Dua-dua ini kita harus perlakukan sama. Padahal kalau dinaikkan ke atas, gampang kita selesaikan. Istrinya Bobo itu, ASN. Yang polisinya ya kita lapor ke sana supaya kita selesaikan. Ini bu guru ya lingkup Pemda. Jadi dia, saya mohon maaf jangan dianggap Pemda berdiam diri atau apa. Karena ini informasi tidak ada. Tidak ada penyampaian sama sekali, kita juga kaget. Masalah. Padahal dalam hal ini, pemerintah daerah itu di posisi tengah saat ini Pak? Bagaimana? Ya harus kita seperti itu. Waduh masyarakat kita. Dengan adanya, ini kan sudah terlanjur lagi peradilan. Nah ada tidak pendekatan pemerintah daerah kepada pihak Ibu Supriani dan ke korban? Nah inilah yang kita mau coba lakukan. Proses hukum berjalan tapi kita tetap lakukan. Ya, kalau selesai proses hukum ini tidak pernah, ini kan sama saja muncul lagi. Artinya sama-sama berjalan, proses hukumnya berjalan. Proses hukum kita tidak hargai itu. Tapi ini Pemda berupaya bagaimana masyarakat kita ini nyaman. Kepala desa saya sudah merasa tidak nyaman. Jadi sehingga langkah-langkah ini yang saya ambil. Jadi kita tarik dulu camat, kita turunkan eselon 2. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi yang lebih mumpuni lah. Untuk penggantinya siapa? Ya, kita kasat Pak Kasat ini kan banggam camat sana. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent, tepercaya